Menjawab netizen, hakim, dan pengampun dosa Berarti Yesus adalah Allah? Mari kita bahas Oke teman-teman, kali ini udah tadi di opening ya Udah dijelaskan, sorry Untuk menjawab pertama pernyataan tentang Kalau Yesus gak setara dengan Allah Kenapa Yesus diangkat jadi Atau Yesus kok dapat menghakimi Ntar saya turunin persidu Biar lebih nyaman Nah, oke Jawabannya ada di Yohanes 5 ayat yang ke-22 Yohanes 5 ayat yang ke-22 Di sana dikatakan Bapak tidak menghakimi siapapun Melainkan telah menyerahkan menghakiman itu Seluruhnya kepada anak Jadi disini jelas bahwa kuasa tersebut Gak datang sendirinya dari dalam diri Yesus Melainkan diserahkan kuasa itu dari Allah kepada Yesus Dan memang nyata bahwa dia akan menghakimi Dengan adil Dengan adil di akhir jaman Jadi buat teman-teman yang mungkin menuduh Istilahnya ngecap sesat, bidat, dan lain sebagainya Sebaiknya berkaca Dan meneliti kitab firman-firman Tuhan Dan membacanya dengan teliti dan menaatinya Oke Jadi penghakiman itu kuasanya datangnya bukan dari diri Yesus sendiri Tapi melainkan dari Allah Sudah jelas disini bahwa Disini kuasa yang diberikan oleh Allah ini kepada Yesus Artinya Yesus tidak sama dengan Allah Karena kuasanya itu datang dari Allah Kalau teman-teman ingat ada kisah tentang Waktu itu Yesus dipertanyakan oleh orang-orang Farisi Atau orang-orang alih-alih taurat Tentang dari manakah kuasa yang kau pakai Kau gunakan untuk menyembuhkan orang Dan melanjutkan orang mati Melakukan musizat Apakah itu kuasa itu dari Allah atau dari dirimu sendiri Nah itu kan sempat dipertentangkan gitu ya Sempat dipertentangkan Apakah itu kuasa itu dari mana Tapi Yesus disana memang tidak menjawab secara Secara gamblang Tetapi bukan berarti Terus kita bisa mengartikannya bahwa kuasa itu datang dari diri sendiri Yesus Tidak Karena jelas disini kuasa yang dimiliki Yesus itu adalah Amanah atau titipan dari Allah yang maha kuasa Jelas bahwa Yesus itu memang jadi hakim Memang punya kuasa menjadi seseorang yang melakukan penghakiman Contoh Kita dulu pernah tahu bandar narkoba namanya Freddy Budiman Freddy Budiman ini Istilahnya Anggaplah Bukan anggaplah Emang dia penjahat gitu ya Karena dia manda narkoba dan Akhirnya dihukum mati oleh negara Nah Pasti hukum mati ini Putusannya juga diketahui oleh Pemerintah Saya kurang tahu sih Persisnya saya pernah Tapi pasti ada Ada Keputusan dari Pemerintah Republik Indonesia Sehingga dia di asese untuk dihukum mati Atau Sebaliknya mungkin ada orang yang Harusnya dihukum mati Tapi diampuni Kayak Mary Jane Nah Keputusan-keputusan ini tentu bukan Keputusan si Al Gojo Tapi keputusan ini dari orang Yang punya kedudukan lebih tinggi Nah Walaupun Penghakiman itu misalnya Atau pengampunan itu juga Bisa dilakukan oleh Al Gojo Membebaskan Tawanan Atau Membebaskan Sebelusi tawanan Atau membebaskan tawanan Tapi itu kuasa bukan dari si Al Gojo Melainkan Kuasa itu Datang dari Seseorang yang berkuasa Atau lebih berkuasa dari Si Al Gojo Itu pengertiannya Ya Walaupun yang melakukan penghakiman adalah Yesus Tetapi kuasa untuk menghakimi itu Bukan dari Yesus Melainkan dari Allah Jadi jelas disini Bahwa Karena disini sudah dijelaskan Bahwa Bapak tidak menghakimi siapapun Sama kayak Presiden Jokowi Gak pernah Mengeksekusi Tahanan manapun Melainkan menyerahkan Eksekusi itu pada Kepolisian misalnya Ya Seperti itu pengertiannya Untuk Soal penghakiman Seperti itu Kuasa itu sudah diberikan kepada Yesus Oke Untuk yang Kasus Di Apa Berkata bahwa Kalau Yesus tidak setara Kenapa bisa mengampuni dosa Ini Gunanya Punya Alkitab itu ya Untuk dibaca Ya Just kidding Oke Jadi baca dong Harusnya Supaya tahu Ada kisah-kisah seperti itu ya Karena Saya tahu kisah itu juga Waktu sekolah minggu loh Ya Untuk menjawab Soal itu Ada di Yohanes 21 Yohanes Pasal yang ke 21 Ayatnya yang ke Eh sorry Yohanes 20 Yohanes 20 Ayatnya yang ke 22 Yohanes 20 Ayat yang ke 22 Dan sesudah berkata demikian Ia mengembusi mereka Dan berkata Terimalah roh kudus Ya Jikalau kamu Mengampuni dosa Nah ini Kamunya adalah Rasul-rasul Jikalau kamu Mengampuni dosa Seseorang Bayangin Ini berarti Dosa orang itu Kan dosanya Kepada Allah Tapi Kalau kita Bilang kita Mengampuni dosa orang Dosanya akan Diampuni Tidak dikatakan disini Dosa orang itu Kepada rasul-rasul Enggak Tapi dosa orang Ingat Berarti semua dosanya Dosanya Diampuni Jadi kuasa tersebut Juga Kuasa yang sama Yang dipakai oleh Yesus Untuk Mengampuni dosa Tadi kan Kuasa tersebut Dari berikan Yesus Jadi Kuasa Pengampunan dosa Ini juga diberikan Kepada murid-muridnya Artinya Kalau Kepada murid-murid Juga diberikan Kuasa yang sama Untuk mengampuni dosa Artinya Bukan berarti Murid-murid Juga Alah dong Artinya Kuasa pengampunan dosa Ini Juga diberikan Tidak hanya kepada Yesus Tetapi Kepada murid-murid Yesus juga Dan jika Kalau kamu menyatakan Dosa orang tetap ada Dosanya tetap ada Artinya Ini gak sembarangan Semarangan ini Kuasa yang gak main-main ini Artinya Para rasul pun Diberi kuasa Diberi wenang Diberi Ke Apa Kewenangan Diberi Amanah Oleh Yesus Juga Untuk Dapat mengampuni Dosa orang Jadi Kenapa kok bisa Mengampuni dosa Bukan Bukan Istilahnya gini Istilahnya Dosanya tetap ada Allah Yang mengampuni Tetap Allah Jadi Walaupun Kita bilang Kita mengampuni Apa Dosamu sudah diampuni Misalnya Tapi yang mengampuni Dosanya itu Bukan Bukan Yesus Tapi Allah Gitu loh Dosa yang Dosa yang diperbuat Oleh orang itu Sudah diampuni Oleh Allah Dan untuk Penghakiman Atas dosanya Ya Itu sudah Diberikan Kepada Yesus Makanya Siapa aja Yang ditunjuk oleh Yesus Dosamu sudah diampuni Makanya dosanya diampuni Tapi yang ampuni Tetap Allah Masih Masih gak Paham Jadi Tetap disitu ya Penghakiman itu Sudah diserahkan oleh Bapak kepada Yesus Bukan dari diri sendiri Yesus Ya Sudah jelas Menjawab Pernyataan Tentang Hakim Dan Pengampunan Dosa Jadi Yesus pun Tidak menghakimi Dari Dirinya sendiri Melainkan Menghakimi Dari apa yang Yesus dengar Dari Bapak Gak percaya Cari aja Ayatnya sendiri Di Alkitab Jangan males Jangan Jangan Sembarang-sembarang Bilang sesat-sesat Tapi ayatnya Dimana gak tau Selidikin dong Alkitabnya Selidikin Jangan Jangan cuman Bisa Ngejudge orang lain Sesat Nah ini Kalau yang Berdebat Atau berkomentar Itu mungkin Sekolah Guru teologi Itu Baru Tambah Miris lagi Saya Guru teologinya Masa gak tau Kayak gitu Oke Ya gitu dulu Soal Hakim Udah Pengampunan Dosa Udah Dan yang berikutnya Yang berikutnya Ada Mau aku sharingin juga Sekalian Sama Video ini Yohanes Pasal yang ke-6 Ayat yang ke-44 Sampai Ke-46 Apa sih Tentang Tentang Apa sih Yang mau aku sharingin Maka kita disini Bisa lihat Yohanes 6 Ayat 44 Tidak ada Seorang pun Yang dapat Datang Kepadaku Jikalau Ia tidak Ditarik oleh Bapak Yang mengutus Aku Disini Benar-benar Menggambarkan Ke Perbedaan Antara Yesus Dan Bapak Walaupun Juga ada Menyatakan Kesinambungan Antara Yesus Dan Bapak Tidak ada Yang dapat Datang kepada Yesus Jikalau Ia tidak Ditarik oleh Bapak Yang mengutus Yesus Dan Ia akan Kubangkitkan Pada akhir Jaman Walaupun Teman-teman Disini Pasti Mengklaim Pasti Mengklaim Bahwa Yesus Bisa membangkitkan Kita pada akhir Jaman Blah-blah Nah itu Kan memang Kuasa yang Sudah diberikan Sama Yesus Kok heran Akulah kebangkitan Dan hidup Siapa yang Kuasa Kuasa dari mana Itu Dari Allah Ya kuasa Tersebut Itu sudah Diberikan Semua Dari Yesus Diberikan Artinya Ada yang Punya Sesuatu Yang diberikan Ada yang Punya Kepada Yang tidak Punya Atau Kepada Yang Belumpun Punyai Kuasa Tersebut Oke Lalu 45 Ada tertulis Dalam kitab Nabi-Nabi Ini poinnya Dan mereka Semua akan Diajar oleh Allah Dan setiap Orang yang Telah mendengar Dan menerima Pengajaran Dari Bapak Datang Kepadaku Disini Kita juga Tau Bahwa Setiap Orang yang Telah mendengar Dan menerima Pengajaran Dari Bapak Datang Pada Yesus Bukan Berarti Gini Dan setiap Orang yang Telah mendengar Dan menerima Pengajaran Dari Bapak Datang Kepada Bapak Itu baru Benar Kalau itu menyamakan Kalau misalnya Yesus dan Bapak Misalnya adalah Satu pribadi yang sama Itu baru benar Tapi disini Menerima pengajaran Dari Bapak Dan datang Pada Yesus Sang gembala kita 46 Hal itu Ini Perhatikan baik-baik Hal itu Tidak berarti Bahwa Ada Orang Yang telah Melihat Bapak Jadi gak ada Satupun orang Di dunia ini Pernah melihat Allah Kalau pun Ada yang bilang Aku mau Dapat penglihatan Untuk Melihat Tuhan Pasti dusta Karena Alkitab yang bilang Saya dapat penglihatan Melihat Allah Gak percaya Karena Alkitab berkata Gak ada seorang pun Yang pernah melihat Bapak Hanya Dia yang datang dari Allah Dialah yang telah Melihat Bapak Dia itu Maksudnya Yesus Yesus yang pernah melihat Bapak Artinya ini Dua orang Apa Dua pribadi yang berbeda Yesus pernah melihat Bapak Gitu ya Artinya Bukan berarti Sama nih Di surga Yesus melihat Bapak Artinya di surga Yesus dan Bapak aja Dua pribadi yang berbeda Walaupun Ya Pasti mau Balik lagi ke ayat Aku dan Bapak adalah satu Setiap orang yang menuruti kehendak Allah Adalah Menjadi satu roh dengan Allah Paham disitu Makanya dikatakan Di dalam diri Yesus Memiliki roh Allah Gak heran Gak heran Karena memang Yesus datang dari Allah Tapi bukan berarti Yesus itu Allah Gitu Saya datang ke pertemuan antar desa Yang kebetulan cocok nih Pakai batik ya Eh sorry Kepertemuan Di desa saya misalnya Saya datang Kepertemuan itu Saya bilang Saya ini datang dari Timoti loh Makanya Saya Adalah Timoti Nah Ya gak kayak gitu ya Artinya kalau saya datang dari Timoti Berarti Timoti yang suruh saya mewakili Dia Kepertemuan Di desa itu Oke Nah Itulah makanya Tidak bisa sama Gak bisa sama Siapa Siapapun yang pernah Siapapun yang mengutus Pasti beda sama yang diutus Masa mengutus diri sendiri Itu gak masuk akal Makanya Yesus bilang Dia datang dari Allah Bukan berarti dia Allah berarti Ya Yesus Hanya utusan Allah Itu baru benar Selamat berpikir Selamat Menyelidiki Semoga Mana bukan kebenaran Bapak Yahweh Elohim Memberkati Salam akal sehat Lur Buat siapapun yang punya Akal Pasti Akan berpikir Kecuali Kalau gak punya Shalom Bapak Yahweh Elohim Bapak Yahweh Elohim Bapak Yahweh Elohim